Nah ini buktinya kalau kalian sudah masuk ke advanced server, jadi menu utama backgroundnya itu sudah heroine ya, bukan edit lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman sekalian kembali lagi bersama saya Ardiansah Youtube Gaming Oke teman-teman sekalian dan mohon maaf dulu ya Ini saya lagi kurang sehat, ini suara saja lagi berdarung, mengorokannya lagi sakit, oke lanjut Oke di video kali ini saya akan bagikan kembali akun pancingan kepada kalian semua ya yang kemarin menunggu dan mohon maaf untuk DMnya saya sudah balas semuanya ya Dan di video kali ini juga saya akan bagikan tutorialnya untuk para pemula ya, kalau yang sudah tahu mungkin di skip saja Jadi disini saya akan jelaskan dulu kelebihan ataupun penjelasan apa itu advanced server ya Jadi advanced server itu adalah akun sementara yang memang disiapkan oleh Moonton sebelum terbit ke original server dan kelebihannya yang bisa kalian pakai disini salah satunya yaitu bisa hide history mobile legend Ya bisa kalian lihat jadi ini bisa kalian hide ya untuk advanced server yang keduanya juga kalian bisa mendapatkan diamond gratis Disini saya bisa kalian lihat tuh diamond saya tuh 780 ini sudah bisa kalian gunakan untuk beli shock disini ya bisa beli starlight tuh ya saya sudah cukup Kemudian yang kemudian yang ketiganya disini bisa kalian gunakan hero baru yang memang belum terbit di original server salah satunya mungkin disini ada hero yin ya Hero yin terus ada melisa dan ada kavier Nah bisa kalian lihat ada yin melisa dan kv dan di advanced server ini juga banyak sekali penyesuaian penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Moonton sebelum terbit ke original server itu ya mungkin sedikit ya penjelasan tentang kelebihan atau penjelasan tentang advanced server oke disini saya akan langsung bagikan tutorialnya bagaimana cara kaitkannya untuk kalian para pemula ini aku ada ini akun advanced server saya ya Nah disini saya oke di sini saya akan pergi ke original server ya oke teman-teman sekalian disini saya sudah pergi ke akun yang original ya contohnya seperti apa tembukunya seperti apa bisa kalian lihat ke profil disini pengaturannya ada empat pusat akun ganti server ganti akun dan advanced server berarti ini akunnya sudah terkait dengan advanced server oke kita akan lanjut ke tutorialnya namun sebelum saya lanjut saya informasikan kembali bahwa akun ini mohon untuk tidak diotak hati ataupun diganti passwordnya ataupun kalian ganti dengan keamanan akun yang kedua sehingga harus menggunakan kunci lagi ataupun sandi lagi jadi mohon maaf ya untuk yang kemarin dua akun kemarin tuh ada berada yang ganti ya saya juga tidak tahu siapa enggak papa ya tapi akun ini mohon untuk tidak mengganti akun mengganti password ataupun yang lainnya dan kalian kalau mau mengakses akun ini ya mungkin kalau minusnya itu kalian pasti akan tabrakan lama dan limit ya saran saya kalian saya buka jasa kalian cukup DM kemudian kalian kirim email kalian untuk administrasinya cukup murah bisa dijangkau untuk anak-anak ya jadi murah sekali ya untuk jasanya jadi memang kalau memang kalian tidak ingin ribet ya saya buka jasa itu 5 menit langsung terkait ya tidak perlu lama-lama oke lanjut ke tutorialnya oke kalian pergi ke profil kemudian ke pengaturan akun lalu kalian masukkan akun kalian ya akun kalian ingin kalian masukkan karena disini saya akan contohkan kembali bagaimana cara mengaitkannya jadi nanti akun yang saya kaitkan ini akun yang saya akan bagikan kepada kalian secara publik ya jadi nanti akun tersebut bisa kalian gunakan untuk menjadi pancingan ya oke kita pergi ke profil kemudian ke pengaturan akun kemudian kalian ganti akun ini saya pakai akun muntun jadi saya sarankan kalau kalian ingin menggunakan jasa saya kalian gunakan akun muntun ya jangan akun yang lain ataupun bolehlah akun FB ya bisa kalian lihat untuk emailnya silahkan kalian perhatikan dan bisa dicatat ataupun di stop dulu videonya kemudian kalian tulis dan ini untuk sandinya saya buka nah itu ya akun untuk kalian menggunakan akun pancingan ini ya jadi saya mohon sekali lagi jangan diotak-atik ataupun ganti sandinya kalau memang kalian tabrakan ya sabar dulu ya oke kita login Hai nah kalau sudah gini berarti akun sini akan masuk ya ke akun yang saya akan kaitkan ke akun advance servernya kalian klik OK disini kalian tidak mengklik OK kalian back di HP kalian kemudian kalian close kemudian kalian ke ganti server kemudian masuk ke server yang ada disana yaitu advance server ya bukan server normal tapi advance server kemudian kalian klik ganti server Oke ini akan merestart ya jadi ini akan merestart dan memang butuh itu data yang cukup kuat jadi saya sarankan kalau kalian mau pergi ke akun server advance itu kalian gunakan wifi karena memang ada data yang harus kalian download yang harusnya itu kan kalau kalian udah 100% paling dimulai dari 93 95 ataupun 97% sekitar 500 sampai 1 giga lagi kalian harus mendownloadnya kurang lebih seperti itu ya jadi saya sarankan kalau kalian mau masuk ke advance server gunakan Wi-Fi kecuali kalau kuota kalian banyak ya silahkan ya Nah bisa kalian lihat untuk penyesuaian hero nya juga sudah banyak ya disana kita tunggu saya disini saya tidak akan skip ya mohon maaf agar real ya tidak akan skip skip jadi real bagaimana cara masuk dan bagaimana cara membuatnya kalau memang kalian ingin langsung ke tutorialnya ya udah silahkan kalian skip ya nambah nambah view buat saya juga nggak apa-apa ya kalian tonton ya berarti ini sudah masuk ke room advance server ya Hai Oke kita tunggu saja Hai cukup lama ya padahal disini saya pakai Wi-Fi juga nih Oke ditunggu saja sebentar lagi juga login ya Hai harus sabar ya namanya tutorial ya wajar kalau panjang-panjang ya Hai nah oke teman-teman sekalian sudah kalian lihat nah itu berarti kalau kalian suruh buat nama karakter berarti itu sudah terkait kalian kasih nama sesuai nama kalian saja kalau ada di sini saya karena memang akunnya akun itu disini akun Hai far 01 aja ini kan akun panjingan kalau kalian terserah kalian mau pakai nama kalian masing-masing ataupun nama di channel original kalian juga boleh oke kita klik ok disini saya sarankan kalian skip agar cepat kalau kalian ke tutorial itu akan kalian gunakan seperti kalian pertama kali menggunakan game mobile season memakai hero Layla membersihkan minion membunuh lawan dan menghancurkan turut jadi saran saya kalian skip saja kalau skip kalian langsung akan menuju level 3 nah itu ya kalian akan langsung menuju level up level 3 Hai ini sudah masuk ya kalau sudah mengisi username tadi dan sudah skip kalian sudah masuk ke advance server makanya saya bilang itu cukup lima menit lah saya menggunakan jasa ini untuk kalian pergi ke advance server disini seperti biasa ikuti tutorial yang diberikan oleh Muntun kita harus membeli hero yaitu Eudora ya kita beli saja dulu Ayo kita beli Oke selesai nah disini agar kalian tidak mengikuti tutorialnya kalian pergi ke klasik ketika mulai game kalian klik di atas siap-siap 2x nah itu tidak akan terjadi battle ya tidak akan pergi ke permainan jadi contohnya disini bisa kalian lihat ini sudah terkait ya jadi akunnya ini sudah terkait dengan arva ada empat ya perbedaannya jadi adaan ada empat kalau tiga berarti itu kalian belum terkait kalau ada empat seperti ini berarti kalian itu sudah terkait jadi saya mohon kepada kalian untuk yang pakai akun pancingan ini tidak mengotak-katik ataupun sampai mengganti sandinya kalian sabar dulu saja kalau memang mau gratisan sabar dulu kalau memang mau berbayar silahkan kalian DM ataupun nanti saya akan langsung kalau kalian DM ingin menggunakan jasa saya saya akan kirim nomor WA saya kemudian kalian bisa kirim akun yang ingin kalian kautkan ke advance server bisa kalian lihat disini ada hero-hero yang tadi saya sebutkan ya yang di akun utama saya tadi ada hero yin melisa dan kafir ini ya hero-hero baru yang ada di advance server ya bisa kalian lihat untuk kafir terus melisa dan ada hero yin ini yin sebentar lagi akan terbit di original server ya dan bisa kalian lihat juga disini itu ada hide history nya nah nah itu ada hide history ya kalau nanti kalian main di advance server itu bisa kalian sembunyikan hasil pertandingan kalian kemudian juga ada diamond gratis ini ya tadi ya tadi karena disini baru main nah jadi disini bisa diganti pakai yang kuning atau pakai yang kristal biru itu ya oke ya mungkin itu ya sedikit tutorial tentang bagaimana ataupun apa itu advance server kelebihannya dan bagaimana cara masuknya ya oke kalau memang video ini bermanfaat ya saya sarankan kalian share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan akun untuk latihan yaitu advance server ya oke seperti biasa ya jangan lupa sebelum kalian pergi dari video ini tekan like nya subscribe nya dan komentar juga boleh kalau memang ini work ataupun ini berah kalau memang ini berhasil silahkan ya oke terima kasih saya ardian saya youtube gaming assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati